Dan pemirsa untuk membahas jelang sidang Ahok hari ini di studio kami sudah kehadiran dari Pak Kaspudin Nur selaku mantan komisioner Tujaksan atau bisa dikatakan ahli hukum Pak Kaspudin selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kaspudin sejauh mana Pak Kaspudin untuk mengikuti sidang Ahok ini apakah memang Pak Kaspudin melihat ada kriminalisasi di sidang? Ya saya lihat persidangan ini adalah persidangan yang wajar ya bahwa ini adalah suatu perbuatan yang diduga telah melakukan tindak pidana penodaan agama Dalam proses persidangan sampai saat ini masih dalam konteks pemeriksaan saksi dan saksi-saksi itu sudah diperiksa Baik saksi yang pelapor atau saksi yang melihat di peristiwa pidana tersebut Oleh karena itu menurut saya tinggal kita ikuti sejauh mana nanti pembuktian ini apakah memenuhi unsur tindak pidana atau sebaliknya Baik, oke jika tadi Pak Kaspudin mengatakan sidang ini wajar berjalan, wajar begitu Namun kenyataannya ada beberapa saksi-saksi pelapor yang dilaporkan balik oleh kuasa hukum Ahok begitu Ada indikasi bahwa ini ada unsur kesengajaan untuk melaporkan balik, salah satunya dilaporkan balik atas laporan-laporannya begitu Anda mengatanya seperti apa? Ya kalau seseorang melapor itu kan sasa saja tapi dasar pelaporan itu tentunya harus punya dasar pembuktian ya Paling tidak dua alat bukti yang sah bahwa telah terjadi tidak pidana Nah ini kan persoalan pelaporan itu terhadap pemberian keterangan saksi ya di persidangan Tentunya hakim menilai apakah ini satu keterangan yang dia anggap melanggar hukum atau tidak Biasanya kalau hakim itu menganggap ada satu pelanggaran hukum ketika sidang itu sudah ditegaskan oleh hakim Beberapa kali dan kemudian diberikan kesempatan pada saksi untuk merubah atau tetap berpendirian seperti itu Tapi sampai saat ini saya lihat belum Baik, ada yang melihat Pak Kasudin bahwa pelaporan-pelaporan atas saksi-saksi Habib dari Habib Novel begitu Saksi-saksi pelapor ini untuk menurunkan mental-mental para pelapor yang dapat mengurangi laporan dari para saksi-saksi pelapor ini Anda melihatnya seperti itu tidak? Ya saya melihat ada suatu serangan ya serangan balik dari pihak kuasa hukum terdakwa ya Tapi sebetulnya kalau kita cermati di dalam kuhab itu sendiri, kuhab menjamin seseorang memberikan keterangan saksi ya Di persidangan dengan diberikan kebebasan tanpa ada tekanan ya Jadi biarlah nanti hakim yang menilai apakah keterangan saksi itu mempunyai cukup bukti atau tidak Saya rasa itu yang lebih baik ya Kalau saling lapor-melapor nanti malah persoalannya menjadi bias ya Dan bahkan mungkin nanti ada konsekuensi lagi kalau saling-saring lapor dilaporkan lagi Kalau ternyata laporan itu tidak cukup bukti Oke jika nanti memang saksi-saksi pelapor ini sebenarnya sebentar dilaporkan balik oleh kuasa hukum Ahok Apakah ada sih aturan dari kuhab ini untuk perlindungan para saksi-saksi sehingga mereka juga dengan bebas Tidak takut untuk melaporkan sesuatu di sidang Ahok ini begitu? Ya negara kita sebetulnya sudah memberikan suatu lembaga ya untuk memberikan perlindungan saksi ada LPSK itu Sebetulnya itu LPSK disini harus proaktif ya Dia melihat mengikuti jalannya persidangan Ahok dengan perkembangan-perkembangan yang ada Apakah ini adalah suatu freezer atau tekanan atau sebaliknya Nah ini harus dia aktif menurut saya ya Agar saksi-saksi ini mempunyai kepercayaan diri ya Jaminan terhadap hak-haknya sebagai saksi, sebagai warga negara untuk memberikan keterangan di muka persidangan untuk penegakan hukum